Intro Hai Be Positive Hearts Pasti kalian udah tau kan? Yang liat postingan aku pasti udah tau Hari ini aku mau ngapain aja Jadi sekarang aku udah sama Mama Ella Hai Yeay Yes, kalo ada Mama Ella aku sekarang Semangat banget nih ngobrolin ya Kita bakalan ngelik semuanya di Answer Me Madam By Your Heart Gimana Ma? Ayo kita bakalan ngelik apa aja nih? Gimana kalo kita mengupas semuanya lewat Zodiac Kalian pasti penasaran kan? Are you ready? So here we go Nah yang pertama kita punya si Capricorn Oh Capricorn Capricorn Untuk percintaan kamu Minggu ini kalo Mama saranin Jangan terlalu kayak Narik ulur Karena Capricorn ini suka banget tarik ulur gitu loh Nah orangnya suka mikir Mikirnya lama Tapi Ntar kalo misalnya cowonya udah gak mau Baru dia pikirin Aku nyesel ya Kenapa gak ambil gitu loh Kayak orangnya Aduh gue kayak gue ya Padahal gue gak Capricorn takut Gitu orangnya tipe Kal yang gak bisa Mungkin langsung mengambil keputusan Cepet Labil Next kita punya Aquarius Nah untuk Aquarius Saran Mama Kalian tuh harus lebih percaya diri Karena Aquarius ini Momen-momen saat ini Ada di masa ambang-ambang gitu loh Kayak gue tuh maunya apa sih? Gue tuh bisanya apa sih? Atau gue harus ikut seperti temen aku Kayak gitu loh Atau menurut Mama Kita harus be positive Dan jadi diri sendiri Itu yang paling penting girls Karena kalo misalnya kita cuma niru Ikutan gaya orang At the end kita akan ngerasa Kita tuh cuma kayak fake gitu loh Gimana sih? Kita kan harus ikut setelah kita dong Kita jadi diri sendiri Betul Ikut diri sendiri Nah next kita punya setelah Aquarius Kita punya Pisces Nah gimana pendapat kamu tentang cewek Pisces? Mamaku Pisces nih Pisces tuh kadang-kadang Sensitif banget Oh banget Ya kan? Terus Lebih kayak Apa-apa Dia tuh sensitif Tapi kebanyakan mendem Kalau Mamaku gitu ya Bener Dan Pisces ini suka mengontrol Hmm Controlling abis Kontrol banget Jadi buat kalian yang pacaran sama Pisces Hati-hati Karena sekali kalo udah ngep Udah kontrol Gak akan lepasin Wow Pastinya Next kita punya yang nomor 4 Yaitu Pasti bulan 4 apa tuh? Pasti udah tau Ari Aries Nah Aries Gimana? Pernah gak jalanin hubungan Aries? Belum sih Kalo cowok Aries? Belum Aku Aries pacarku itu loh Wow Rombang ambing Shai Nah kalo untuk Aries Saran Mama Jangan jadi player lah ya Satu-satu dulu Yang kemarin belum selesai Ini udah deket lagi sama yang ini Kamu mau yang mana sih? Mau yang A atau yang B? Harus pilih sebelum nanti ketahuan Nanti dua-duanya ninggalin kamu loh Gak dapet dua-duanya Gak dapet dua-duanya Gak dapet dua-duanya Gak dapet babay Yang digendong kececeran Yang diikutin Malah lari Abis hari Kita punya nomor 5 itu Mei Mei jatuhnya adalah Taurus 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 Nah Taurus itu dikenal Agak susah sedikit diurus Makanya namanya Taurus Taurus Nah mau cewek Taurus Mau cowok Taurus Gimana kamu punya sahabat Taurus gak? Gimana sahabat Taurus sama kamu? Labil Ya sama sih Agak-agak mirip kisah Labil Terus Apa semua yang deket sama kamu Labil ya? Iya kayaknya labil semua ya Kamu juga labil tapi? Kamu masih abekin labil Nah tapi Kalau untuk Taurus Sebenarnya orangnya Kalau berteman Itu asik-asik aja Cuma permasalahnya Nanti kalian bakal dapetin Kayak sahabat kalian itu Bakal ninggalin kalian untuk sesaat Aduh sakit belit Jadi salam mama Ketika kalian punya sahabat Yang sekarang kayak ngerasa ngilang begitu aja Coba kalian deketin lagi Mungkin ada kata-kata kalian Yang tanpa kalian sadar itu Menusuk hati Karena Taurus itu kalau udah ngomong Iya 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 Nah seperti itu Nah next setel Taurus Kita punya cewek Yang bersifatnya dua Gemini Betul Nah yang bersifatnya dua Gimana kamu dengan cewek gemini Atau cowok gemini Kalau cowok gemini aku gak pernah klik sih Kayak udah banyak banget tuh Pada deketin aku gemini Pasti aku udah Oh kalau gemini udah deh Jauh Bye 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 Nah untuk cewek gemini Saran mama Kalian tuh jangan terlalu emosional Karena kadang tuh kalian Kalau sama mau sahabat Atau bukan pacar Kalian tuh kontrolnya over banget Nah saking kontrolnya Kalian gak sadar Kalau kontrol ini tidak sehat Coba relax dikit lah Jangan terlalu Jangan terlalu Kayak menguasain dunia Gitu Santai aja Nah next kita punya si Tententen Kengser Kengser Abis kengser Kita ada Nomor yang lahir 8 Oh Leo Betul Nah Leo Siapa yang pernah Hadapan sama cowok atau cowok Leo Pasti kalian bangun Mohon maaf Pantes Karena Leo ini Biasa gak bisa stick sama satu Yap Dan Leo ini Biasanya Mereka itu Sekali deket itu Bisa 3-4 orang Dan kalau pacaran sama kamu Dia ada cewek atau cowok lain Bener kan Leo Kalian bisa komen di bawah ini Bye Leo Dan next Setelah Leo Kita punya si Pam 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 Siapa yang tau? Virgo Setelah Leo Kita punya Virgo Nah Virgo itu Orang yang mudian Baperan Sekarang semangat Nanti 2 menit Lemes lagi Jadi Virgo itu Energi kamu tuh Gampang banget terpengaruh Tapi salam mama Buat kalian yang para Virgo Harus semangat Be positive Karena positive itu Yang membangkitkan semangat kita Bikin kita mau Melakukan apapun dengan positif Itu lebih enak daripada kita Baperan Sebenarnya Virgo gak ada masalah Tapi Seolah-olah ada masalah Masalah Dibikin-bikin Yes Bener dramanya itu Wow Drama banget Nah Next setelah Virgo Kita punya siapa? Libra Bener Yang bulan 10 itu Kita punya Libra Gimana? Kamu punya teman Libra? Gak ada kalau Libra belum ada Mantan? Gak ada Saudara? Gak tau Gak deket ya? Soalnya kamu gak terlalu deket sama saudara Hehehe Hehehe Nah kalau untuk Libra Saran mama Kali ini Kamu harus lebih konsisten Dengan apa yang kalian mau kerjain Kalau mau Bener-bener Kayak misalnya Aku mau ambil jurusan ini mah Aku mau ambil jurusan ini Bener-bener pastikan kalian mau Bukan karena teman yang suruh Atau karena teman kamu Disitu Dan kalian ngerasa gak enak juga sama teman Namanya Kehidupan Itu bukan kita lihat sebatas teman Tapi sebatas Apa yang kita mau Karena kan Sekarang ada teman Besok belum tau Gitu Next setelah Si Libra Apa coba? Scorpio Bener-bener Kayaknya punya pengalaman nih sama cowok Scorpio Kayaknya cepet gitu loh Gesit-set Scorpio Gimana tuh? Scorpio tuh sama kayak Leo kan? Betul Tuh bener Scorpio tuh 11-12 sama Leo Sama-sama player Tetapi Scorpio itu lebih gentleman Tapi dia gak Ya mereka player Tapi dia gak mau dimainin gitu kan? Betul Dia player tapi gak mau dimainin Begitulah Si cowok atau cewek Scorpio Sama sih ya 11-12 Tapi Scorpio pasti gak mau ngaku nih Soalnya ini Hal yang pribadi gak semua orang tau Nah next setelah Scorpio Siapa coba? Last one Sagitarius Yes Sagitarius Gimana tuh Gimana tuh pendapat kompon kamu? Gimana ya? Sama Oh mantan aku cuma Sagitarius Ya lu banyak banget mantanmu Yes Ya Dia juga sama sih Agak-agak Terombang ambing gitu gak sih? Kadang-kadang dia gak punya pendirian Terus Agak-agak emosional Kalau misalkan Dari pengalaman aku sih Mereka agak-agak emosional Tapi mereka penyayang Kalau misalkan udah Sayang Sayang banget Kalau udah stick sayang banget Sagetarius itu gak banyak yang tau bahwa Sebenernya Sagetarius itu tipikal yang setia Kalau udah satu-satu Tapi kalau belum ketemu satu Pasti akan merempet dulu Tapi orangnya kalau udah sayang Care-care banget Tapi kalau udah ngoceh Gak bisa stop Seperti itulah Nah it's a wrap Udah selesai 12 horoskop kita Dan nanti kita akan lanjut kemana saya? Segmen 2 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax